Al-Mukar Ramun para Kiai, Mabir khusus Ketua Umum Punggul Susar Nahatur Ulama, Bapak Prof. Dr. Kiyaji Said Akhtasi Roj, beserta sekenap jajaran BBNU, saya perkenalkan paling kanan Pak Bina Suhendra, pendara umum, kemudian sebelahnya adalah Prof. Wakil Ketua Umum kita, Pak Maksum, kemudian Pak paling ujung adalah Gus Nabil Harun, selaku Ketua Umum Pak Karnusa, sebelah kiri saya Pak Rupikin Emas, Ketua BBNU, dan Pak Lutfi Al-Mukar. Mencermati perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini, terutama peristiwa di Garut, di mana seluruh warga bangsa Indonesia ketika itu tanggal 22 Oktober, tengah memperingati suatu peristiwa bersejarah, yaitu Hari Santri Nasional, sebagai bagian dari kita untuk terus meneguhkan, merawat semangat kebindikaan, sekaligus menjaga persatuan-kesatuan, hari di mana kita menghargai jasa dari para ulama, yang dimotori oleh Khadratul Sheikh Bahashim Ash'ari, yang telah mengeluarkan satu fatwa resurs jihad untuk mengusir tentara sekutu, dan kita semua mendapatkan berkah dari perjuangan para ulama ketika itu, yaitu kita dapat mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahwa dalam perkembangannya terjadi satu peristiwa yang berdasarkan keterangan juga dari Kapolda, Jawa Barat, yang paling muta akhir adalah bendera yang dibakar oleh Banser adalah dipastikan bendera HTI. Maka terhadap fenomena itu, berbagai macam spekulasi informasi berkembang biak, yang kemudian telah mengarah kepada berita-berita yang mengadu domba antara satu dengan yang lain, maka PBNU memandang penting dan sangat penting sekali pada sore hari ini menyampaikan statement kita untuk kita kembali membangun kebersamaan kita untuk menetap Indonesia yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Maka untuk itu, kami mohon kesediaan Pak G. Syed Akhil Siroj akan membacakan pernyataan resmi dari PBNU, dan setelah itu kita akan melakukan dialog ataupun tanya-jawab. Moga jahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gita Umum yang saya hormati, saya Jain dan rekan-rekan PBNU. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap tentang peristiwa di Garut. Mencermati peristiwa pembakaran bendera HTI oleh anggota Banser di Garut, Jawa Barat, pada tanggal 20 Oktober 2018. Dengan ini, pengurus pesan Natura Ulama menyatakan sikap, Satu, sebagai bentuk jaminan atas tegaknya negara kesatuan publik Indonesia, maka segala bentuk usaha yang mengarah pada tindakan makar harus ditindak tegas. Dua, berdasarkan laporan tim pencari fakta yang dibentuk PBNU, pengibaran dan pemasangan bendera HTI di tempat Apel Harisan Trinasional tahun 2018 terjadi di hampir seluruh wilayah Jawa Barat, seperti di Sumedang, Kuningan, Ciamis, Banjar, Bandung, dan Tasikmalaya. Yang Tasikmalaya saya menyaksikan sendiri. Tentu Pak Wiranto juga melihat sendiri ada bendera HTI itu di Tasikmalaya. Tentu Pak Wiranto menjadi irupnya waktu itu, waktu kemarin. Itu berarti ada upaya sistematis untuk melakukan infiltrasi. PBNU juga menyampaikan terima kasih kepada PPGP Ansor, Banser dalam hal ini, yang tidak terprovokasi dengan melakukan tindakan kekerasan terhadap pengibaran bendera HTI, baik secara verbal maupun fisik, dengan persekusi misalnya. Tiga, kami menyayangkan aparat keamanan. Kami menyayangkan aparat keamanan. Kita lagi dimaksudkan untuk melecehkan atau menodai kalimat Tauhid. Semangat untuk mencintai tanah air adalah landasan utama untuk mencegah gerakan-gerakan yang ingin mengganti konstitusi dan bentuk negara kita. Meminta kepada semua pihak, utamanya warga Nadiin, untuk menjaga ketenangan dan tidak terprovokasi. Jakarta 24 Oktober. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Tamimi, Sekjen Lembaga Persahabuan Normasi Islam yang terdiri dari Nahbatul Ulama, Persatuan Islam atau Persis, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Matlaul Anwar, Ittihadiah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Ikatan Da'i Indonesia, Syarikat Islam Indonesia, Al-Wasliyah, Persatuan Tarbiyah atau PERTI. Begini saudara, untuk CNN, saya Sekjen dari Azikra, yang kebetulan yang bersama-sama mendirikan Lembaga Persahabatan Normasi Islam. Anda CNN, dari mana Anda bisa mengatakan sumbernya HTI? HTI sudah bubar. Kok mengatakan sumber dari HTI? Awas CNN. HTI sudah bubar di Indonesia. Jadi tidak ada sumber dari HTI. Tidak boleh. Yang kedua, setelah selesai ini, Tolong media, Kudod. Rasulullah SAW mengatakan, Halil fitnatun naum. Biarkan fitnah itu tidur. Ini fitnah ini. Menggomol fitnah. Barang siapa yang membangunkan fitnah? Laknatallah alaihim. Barang siapa yang besok, mulai besok, membangunkan fitnah ini? Laknatallah. Bukan lutfihtamimi yang ngomong. Yang ngomong Rasulullah SAW. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Selamat menikmati.